Halo semua, jadi kita akan mengerjakan soal berikut ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga 1, 2, 3, dan 4. Pasangan segitiga yang sebangun adalah... Nah, pertama-tama yang harus kita tahu, segitiga itu punya sudut total 180 derajat. Dan kalau dia sebangun, berarti sudut-sudutnya itu sama besar tiga-tiganya. Nah, misalkan dari segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama berarti 180 derajat, dikurang 65 derajat, dikurang 55 derajat. Maka hasilnya jadi 60 derajat. Berarti C ini sudutnya 60. Terus yang kedua, 180 derajat, dikurang 55, dikurang 50. Maka hasilnya jadi 75. Jadi di sini. Terus selanjut, kita mau ke yang ketiga. 180 derajat, dikurang 55 derajat, dikurang 60. Maka hasilnya jadi 65 derajat. 25 derajat. Nanti yang P ini sudutnya 65. Terus yang keempat, 180, dikurang 65, dikurang 50. maka hasilnya jadi 75. Oh, sorry, 65. Berarti sudut yang L, 65 derajat. derajat. Nah, sekarang kita cari yang sama. Tiga-tiganya, angkanya sama. Yang A, segitiga ABC dengan segitiga PQR. 60. Mereka sama-sama ada 60. 55, sama 65. berarti mereka sebangun. Terus yang B, segitiga ABC sama KLM. Mereka sama-sama punya 65, tapi yang satu punyanya 50, sama yang satu 65. Sedangkan yang ini, 60 sama 55. Berarti dia nggak sama. Atau nggak sebangun. Terus, DEF sama KLM. Yang ini punya 50. dia ada 50. Tapi yang satu 55, yang satu 65. Dan yang satu lagi 65, yang satu 75. Berarti dia tidak sebangun. Terus, DEF sama PQR. Mereka ada 55, tapi yang di sini 65 sama 60. Sedangkan yang di sini, 75 sama 50. Berarti mereka tidak sebangun. Berarti jawabannya adalah A. Sekian dari saya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih.